Intro Selamat datang di channel bangsa Indonesia Intro Meskipun kemiliteran Indonesia berada di urutan 11 dari 126 di dunia Namun kemiliteran Indonesia ternyata menjadi panutan negara-negara lain lho Bahkan negara-negara itu secara khusus meminta agar militernya dilatih oleh tentara nasional Indonesia atau TNI Dan siapakah negara-negara itu? Penasaran? Simak terus video ini sampai akhir Dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Satuan yang kerap membawa nama baik kemiliteran Indonesia Yakni Satuan Komando Pasukan Khusus atau yang dikenal dengan Kopassus TNI AD Pada tahun 2014 lalu misalnya Kopassus kebanjiran permintaan untuk melatih militer-militer di ASEAN Khususnya dalam bidang regu tembak Dan berdasarkan ulasan bangsa Indonesia Ada lima negara yang militernya dilatih oleh tentara Indonesia Yang pertama yaitu Negara di Afrika Utara Kopassus merupakan salah satu korps terbaik yang dimiliki TNI AD Namanya kerap mengharumkan kemiliteran Indonesia lewat berbagai prestasi dan kesuksesan misi Tak heran jika negara-negara di Afrika Utara meminta Kopassus untuk mengupgrade kemiliteran di sana Khususnya di bidang survival, strategi, bela diri yang tidak begitu tergantung pada peralatan canggih Yang kedua adalah Timor Leste Timor Leste negara tetangga Indonesia pernah agar permintaan khusus TNI melatih militer Timor Leste yang datang sejak 2012 lalu Wakil panglima militer Timor Leste, Filomenoda Paiksa Dejesus Terang-terangan meminta agar militernya dilatih oleh Kopassus khususnya di bidang tembak Maka TNI pun mencoba membangun simbiosis saling menguntungkan Dengan menjual senjata buatan PT Pindad dan atribut militer bikinan seritek yang bercokol di Solo, Jawa Tengah Yang ketiga yaitu negara tetangga selanjutnya yaitu Brunei Brunei, negara kecil yang kaya dengan sawit juga terang-terangan mengaku kepincut dengan Kopassus Mereka bahkan berniat menyewa Kopassus untuk melatih grup tembak militer Brunei yang akan tampil di sebuah ajang tembak dunia Yang keempat yaitu Kamboja Kamboja menjadi salah satu negara yang telah membuktikan keunggulan militer Indonesia Militer Kamboja dilatih oleh satuan TNI AD bernama Batalion Komando 911 Kini militer Kamboja yang dilatih satuan tersebut dikadang-kadang sebagai salah satu satuan paling gahar di Kamboja Dan yang terakhir adalah negara Myanmar Pada ajang ASEAN ARMYs REVELMED Pada 2014 lalu, Myanmar secara khusus langsung meminta agar militer Indonesia bersedia melatih militer Myanmar Dan saat itu pula, Myanmar terpukau pada aksi Kopassus yang mampu menyapet 29 medali dari 45 medali emas yang ada Wow, suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi TNI kita tercinta Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian komen di kolom bawah ini Terima kasih telah menonton ulasan ini sampai akhir Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan like dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Selamat menonton!